1, 2, 3 Beginilah aksi seru sejumlah kambing yang mengikuti lomba karapan kambing yang dikelar warga desa Carang Wulung, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Meski sudah berulang kali dilatih, kambing-kambing cantan ini enggan berlari ke depan. Kambing-kambing cantan ini berputar dan bahkan ada yang duduk di tengah arena. Sejumlah usaha dilakukan oleh sang joki, namun kambing ini terus mendekat dan enggan berlari ke finish. Beberapa kambing yang lain malah berbalik arah, berputar-putar di tengah lapangan dan menyeluruh keluarga yang menontonnya. Sutran salah satu pemilik kambing balap ini mengaku sudah memberikan sejumlah jamu agar kambing miliknya bisa berlari kencang. Meskipun demikian, jika kambing enggan berlari dan hanya duduk, sang joki hanya bisa pasrah. Sulitannya tadi karena kambingnya susah mau jalan, gak bisa. Secara pengerawatannya itu, ya kalau pagi dikasih makan, terus siang ngeminum gitu. Ada jamu khusus gak? Ada, ada. Biasanya apa? Biasanya kalau saya pakai jamu itu apa? Jamu cacing gitu. Cacing. Agus Widodo, Panitia Karapan Kambing mengatakan, selama ini, balap kambing merupakan ikon di Desa Carang Wulung sebagai kegiatan wajib yang rutin digelar warga setiap hari ulang tahun Republik Indonesia. Selain untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, acara ini juga disengaja digelar untuk mengangkat potensi Desa Carang Wulung sebagai salah satu desa tujuan wisata dan peternakan kambing andalan di Jombang. Sebab mayoritas warga di Desa Carang Wulung memang berprofesi sebagai peternak kambing. Yang kita ikutkan di posisi lomba itu bebas jenisnya. Mau perempuan, kambing itawa, atau kambing lukan kita persiapkan, gak masalah. Penjuriannya gimana, Pak? Kalau penjurian kita pakai sistem gugur, berarti yang kalah dia tidak akan beradu. Berarti yang menang akan kita adu dengan yang menang sampai dengan posisi juara satu. Ada berapa peserta yang mengikuti? Sekitar peserta yang diikuti sekitar 25 peserta untuk tahun ini. Untuk para peserta yang menjadi juara, Panitia menyediakan hadiah berupa tropi dan uang pembinaan. Dari Jombang, Saiful Mualimin, melaporkan. Jombang, Saiful Mualimin, melaporkan.